Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan Kehormatan Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi Pangeran Faisal Bin Farhan Al Saud di Istana Merdeka Jakarta selasa 7 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut Jokowi membahas soal kepentingan umat dalam pelaksanaan ibadah haji hingga ekonomi. Pemerintah mengapresiasi pelaksanaan haji tahun ini karena setelah 2 tahun tidak dilaksanakan ibadah haji. Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota 100 ribu jemaah haji. Tak hanya itu Jokowi juga ingin membangun Indonesia House di Kota Makkah untuk memberikan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Presiden berbicara mengenai masalah kepentingan umat yang dalam hal ini adalah pelaksanaan ibadah haji. Bapak Presiden mengatakan apresiasi terhadap pelaksanaan haji tahun ini setelah karena pandemi 2 tahun tidak dilakukan pelaksanaan haji dan Indonesia mendapatkan kuota terbesar lebih dari 100 ribu. Tepatnya adalah 100 ribu 51 orang. Dan dengan membaiknya situasi pandemi tentunya harapan kita semua umat Islam seluruh dunia adalah di masa mendatang kuota ini akan terus ditingkatkan. Dan Presiden mendoakan pelaksanaan haji tahun ini dapat berjalan lancar dan aman. Sementara dari Menteri Luar Negeri Saudi Arabia menjelaskan mengenai rencana ke depan apabila situasi membaik tentunya kuota haji akan ditingkatkan dan terus dibangun fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan haji. Kemudian yang kedua masih terkait dengan umat. Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia memiliki rencana untuk membangun Indonesian House di Mekah. Ini adalah untuk memberikan dukungan yang lebih maksimal kepada para jemaah umroh dan haji Indonesia. Dan kita minta dukungan dari otoritas dari pemerintah Saudi. Dan pesan ini akan disampaikan oleh Mendo Saudi kepada otoritas di Saudi. Terima kasih telah menonton!